Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Made Dalam video kali ini, Pak Made akan membahas tentang menggambar cerita Sini, yang harus kalian siapkan adalah Yang pertama itu Kertas Boleh kertas HPS, boleh kertas gambar Yang kedua, pensil Untuk sketsa Yang ketiga itu adalah Spidol, boleh spidol yang besar atau spidol yang kecil Untuk menembalkan sketsa nanti Nah, yang pertama Dalam video ini, kita akan membuat sketsa terlebih dahulu Kita buat sketsa Nah, disini Pak Made akan membuat gambar cerita tentang singa Nah, disini Pak Made akan membuat gambar sketsa singa Yang pertama, kita gambar sketsa singanya dulu Ada matanya Ada mulutnya Nih, ada taringnya Nah, ada taringnya Terus ini mulutnya Kemudian kita bikin kepalanya Nah, disini Diceritakan Singa itu adalah Binatang yang sangat ditakuti oleh Binatang-binatang yang lain Sehingga Singa itu dijuluki dengan Raja Hutan Atau Si Raja Rimba Kita gambar dulu Gambar singanya Ini hanya sketsanya saja Nanti ditepalkan dengan Spidol Nah, disini Gambar singanya Nah, pada suatu hari Di tengah hutan Dimana singa Itu terjebak Di dalam danau Yang penuh dengan lumpur Oke, kita disini gambarkan Singa itu terjebak Dalam Lumpur Danau Disini kita kasih Ada airnya Disini kita Bikin Singa Meminta tolong Kepada Hewan-hewan yang lain Nah, disini Singa meminta tolong Kepada hewan-hewan yang lain Salah satunya Itu adalah Hewan atau binatang Kita Anggap saja disini Kita gambar Kera Nah, kita gambar Kera disini Dia meminta pertolongan Kera Kera disini Kita gambarkan Seperti ini Kita kasih badan keruannya Kita gambar ekor Kera Nah, ekor Kera ini Dia Ada di Dahan Pohon Pohon Dari Pohon Nah, dikat ikerannya Berpohon Singa Singa sudah terjebak Di dalam Air Atau danau Nah Disini Singa juga Meminta tolong Kepada Kura-kura Kita gambarkan Kura-kura disini Nah, karena badan Kura-kura kecil Jadi Kura-kura Tidak bisa menolong Singa Disini kita gambar Kura-kura Kura-kura Tolong aku Aku terjebak Dalam danau Kura-kura pun menjawab Aku tidak bisa menolongmu Singa Karena badanku kecil Tenagaku juga Tenagaku juga Tidak bisa mengangkat Badanmu yang Begitu besar Akhirnya Singa meminta tolong Sama kera Singa meminta tolong Kepada Kura-kura Mereka pun tidak bisa menolong Akhirnya Datanglah Seekor gajah Nah Disini Seekor gajah datang Dan singa meminta tolong Kepada gajah Hai gajah Tolong aku Aku terjebak Disini Aku tidak bisa Kemana-mana Kakiku Terjebak Di dalam lumpur Aku tidak Bisa ke daratan Aku butuh Pertolonganmu Gajah Gajah pun Siap Menolong Singa Baiklah singa Aku akan Menolongmu Jadi gajah Akan menolong Singa Kita buat Gajah Sini Sini Gajah Menolong hai 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 sini akhirnya itu sangat dalam sehingga singa tidak bisa ke daratan hai 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 sehingga ya bisa menolong singa di bawalah singa ke daratan saya sudah selesai sudah selesai kita lanjutkan ke penebalan nah di sini kita akan tebalkan Hai seketsanya yang tadi Hai ikutin disini dari awal hai 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 gambar tangan singa tangan singa di sini kubu panjang air Hai di sini sekarang kita ke binatang yang diminta pertolongan pertama itu adalah kera kita gambar kerahnya dari kita gambar matanya hidung mulut kuping u pahala rambut Hai gambar kerahnya hai 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 disini ada pohon kerana itu bergelantungan di atas pohon kerana yang diminta yang tolong pertama habis itu kerana tidak bisa menolong sehingga meminta bantuan kepada kura-kura kura-kura juga tidak bisa menolong dikarenakan apa? dikarenakan kura-kura badannya kecil dan tenaganya juga kecil nah disini ini danau kita gambar rumputnya kita gambar rumputnya nah ketika kura-kura tidak bisa menolong singa datanglah seekor gajah nah gajah lah yang bisa membantu mengeluarkan singa atau membantu singa ke daratan karena gajah karena gajah memiliki badan yang sangat besar dan juga tenaga yang sangat kuat nah kita gambarkan disini gajahnya badan gajah yang besar tenaganya yang kuat sehingga bisa membantu singa ke daratan disini singa sangat senang sekali dengan dengan tolongan gajah singa pun mengucapkan terima kasih terima kasih gajah sudah membantu aku keluar dari lumpur ini sehingga aku bisa tertolong dan aku bisa selamat jika tidak ada kamu aku pasti akan mati tenggelang sekali lagi aku minta terima kasih gajah gajah pun menjawab sama-sama itulah sama-sama singa kita sebagai binatang sesama binatang harus saling tolong-menolong tidak boleh sombong dan tidak boleh ampuh demikianlah sketsa dari cerita atau gambar cerita yang pamadeh buat terima kasih untuk kelanjutannya tunggu video selanjutnya untuk mewarnai selamat menikmati